ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel asep maulana masih membahas tentang bahan bunse dan kita disini kembali penataan akar disini saya mencoba program akar ini videonya telat tadi dari polybag sini saya bongkar karena turun cangkok terus saya tanam di polybag kurang lebih udah empat bulan dan akarnya seperti ini jadi tadi waktu di polybag akar dominan yang keluar dari polybag cuma satu ini aja terus saya bongkar sekalian saya bentuk gerak dasarnya seperti ini terus disini saya melakukan penataan akar seperti biasa penataan akar dibawahnya kita membutuhkan yang namanya alas alas ini untuk akarnya agar menyebar ke segala arah seperti ini inilah akar dari bahan cangkoan serut yang udah di polybag kurang lebih 4 bulan ini udah lumayan subur daunnya ini kemarin saya cangkoknya cuma yang pucuk aja ini batang yang sama seperti waktu saat di cangkok bertambah diameternya mungkin sedikit sekali karena dia udah punya akar serabut yang banyak ini ketika sudah dipot seperti ini kita tanam lagi kita menggunakan media yang kemarin ini pasir kali yang udah tercampur dengan sedikit tanah kita tanam kembali terus biasanya saya kalau bongkar media seperti ini kalau untuk serut sebaiknya kita taruh di tempat yang agak sejuk atau tidak terlalu kena sinar matahari secara langsung ya dituduhkan dulu ini saya bongkarnya masih beraninya pada waktu malam hari kalau pada waktu siang hari biasanya langsung layu kemarin saya mencoba juga langsung layu terus tiba-tiba terjadi pembusukan di bawah padahal sudah memakai media yang poros ini saya coba pada waktu malam hari semoga tidak terjadi apa-apa ya biasa kalau rontok daun menguning itu biasa ya ini kita akan lanjut menutup media akarnya kita tutup dengan media kembali kalau sudah ditata ketika sudah kita kasih media kembali kita bisa mengikat menggunakan tali rafiah seperti ini kali rafiah ini bertujuan untuk agar tanaman yang kita tanam tidak goyang-goyang dia agar aman dari angin dari gangguan hewan mungkin biasanya ayam kita akan ikat dengan tali rafiah oke kita ikat sekarang selamat menikmati 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 Memuruning daun Atau mengurangi daun yang lumayan lebat Seperti ini Terus setelah itu kita nanti Taruh di tempat yang teduh Ya mungkin Proses Penataan akar Pada bahan bunci serut Dari cangkauan ini Saya cukupkan sampai disini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, komentar Dan subscribe Oke terima kasih Salam satu hobi Salam bunci Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax